Alus Uka Murib terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD Partai Hati Nur dan Rakyat atau Hanura dalam Partai Papua Tengah, Musyawarah Daerah Musda Pertama, Jumat 10 Februari 2023 bertempat di Aula LRI Nabire. Politisi Partai Hanura ini terpilih secara aklamasi dari 8 DPC peserta musda pertama, masing-masing yakni Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniyai, Puncak, Intanjaya, Puncakjaya, dan Mimika. Pihaknya akan siap bekerja terutama dalam mempersiapkan rekrutmen pengurus DPD Papua Tengah sekaligus merekrut kader caleg DPR Daerah, DPR Provinsi, dan DPR RI. Prioritas Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura adalah seluruh masyarakat di Papua Tengah dapat mendukung kepengurusan DPD baru terpilih. Kami hanya mau sampaikan, kami terima kasih. Semua DPC yang ada di Provinsi Papua Tengah. Di 8 DPC ini cara aklamasi kami ditunjuk jadi ketua DPD, Hanura Provinsi Papua Tengah. Maka mungkin apapun amanah yang disampaikan, prioritas yang kami harus kerjakan itu apa, apa itu nanti kami akan terminasi. Dan sambil menunggu keputusan, setelah DPC, baru kami langkah. Dan mungkin yang paling penting sekali rekrutmen juga calon, pengurus DPD, sekaligus calon untuk anggota DPD. Sementara itu, Ketua Panitia Tobias Bagubau mengatakan, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya semua DPC. Dimana menurut Tobias, pihaknya telah melaksanakan musda tersebut dengan baik dan lancar. Pembukaan musda yang pertama pada hari ini berjalan baik dan lancar, sehingga diharapkan seluruh DPC 8 Kabupaten dapat bersatu dan berkomitmen untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan, kami sudah laksanakan. Kami sudah melakukan dan kita sudah lakukan proses pemilihan Ketua DPD hari ini, tanggal 10 Februari 2023. Saya juga salah satu calon. Kita ada dua orang yang maju hari ini. Saya bersama Pak Alus Murib, beliau sebagai Ketua DPD Kabupaten Puncak. Saya selaku koordinator wilayah, koordinator wilayah di wilayah Bepago. Jadi memang secara aturan dan syarat kami harus maju. Sebagai hendak kalah atau menahan, itu kembali suaranya ada di DPC. Sehingga kita menghormati proses yang terjadi hari-hari ini. Yang penting tugas saya sudah laksanakan sebagai pendidia. Apapun yang ditugaskan, kita sudah kerjakan. Baik itu kontribusi undangan, menghadirkan DPC-DPC. Kegiatan ini turut dihadiri pengurus DPD Handura Provinsi Papua, 8 DPC serta tamu undangan lainnya. John Magai melaporkan dari Provinsi Papua Tengah, Nabire. Saudara Bupati,